Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo nah teman-teman kali ini saya akan main BGFV di wisata umbulan Tanaka ya yang ada di Kabupaten Malang nih ada air terjunya juga jadi nanti kita akan terbang rendah pelan-pelan saja ya menikmati alam yang ada di umbulan Tanaka yuk ini drone-nya tak taruh di sana dulu kita akan mencoba terbangkan BGFV di sini ya bismillahirrahmanirrahim biar agak aman tak taruh di sini dulu oke saya sambil santai ya teman-teman ya sampai santai duduk-duduk di sini wuhh dingin rek sikileh mrecek oke bismillahirrahmanirrahim terbang dengan mode normal saja ya motor start Oke kita terbang pelan-pelan arah ke sana ini menyusuri sungai jadi di sini tuh salah satu wisata alam yang harganya murah teman-teman saya tadi masuknya itu cuma Rp5.000 parkirnya Rp2.000 saja ini kita kesana dulu ya Oh si balik aja wis daripada nanti kebak uang ya kebak sudah penuh orang ini karena masih sepi jam 9 pagi dan tangan saya gemeter baru pertama kali ini terbang rendah di atas sungai dan ini bener-bener saya menggunakan mode normal ya teman-teman jadi semua sensor berjalan dan teman-teman bisa lihat karena tangan ini saya gemetar ini ya wuhh ngeri rek wih ini ada saya disini ini harus bener-bener kita jaga ada trotel sama kanan kiri kiri keri eh teman-teman tak atur jadi disini tuh bisa main air sepuasnya teman-teman ya ada air kolam kolam apa namanya kolamnya juga disana kita nggak usah ke kolam ya kita putar balik wih rirek saya gemeter temen-temen ya kita ke sini lagi kita turun ya Nata dinaik sekarang kita turun di samping kanan kiri itu ada sawah luar biasa tawai joroyo-royo jadi disini tuh nggak boleh buang sampah sembarangan temen-temen jadi temen-temen nggak boleh bawa sampah dan buang bawa sampah boleh tapi nggak boleh buang gagalah kebersihan dan temen-temen mungkin bisa lihat tangan saya gemeter baik kanan maupun kiri tapi lebih banyak yang kiri tremor karena gerdek temen-temen coba kita susuri alam yang ada disini ya wuhh mantep sungainya buwening banget ini jadi temen-temen kalau mau ke sini dari kota Malang itu ambil ke arah kepanjen ya temen-temen kita kepanjen terus ambil ke arah melitar nanti ada pertigaan terus kemudian belok ke kanan nah sudah ya sudah enggak ada apa-apa lagi di sana sekarang kita coba muter balik lagi kita kelilingi eh sekali lagi ya di wisata umulannya nah disini selain ada air temen-temen juga bisa melihat sawah terus kemudian ada ikannya juga temen-temen ini ya misalkan kita lihat kan dari atas itu memang di atas itu juga ada toilet ada tempat makan dan ada tempat istirahat ya temen-temen tempat duduk-duduk tempat foto-foto semoga aja nggak ada kabel ini kalau misalkan kita lihat dari atas seperti ini keren wuhh keren wuhh mantep karena sudah banyak yang request ya kita itu untuk membuatkan review di umbulan Tanaka ini di bawah ini adalah kolamnya temen-temen temen-temen bisa main air di situ ini udah habis ya kita sumbernya ada banyak balik sekarang kita terbalik saja oke terbalik ini kita turun ini ada kolamnya temen-temen bisa main air di sini belakangan itu juga ada kolam ikan dan juga ada temen-temen sawah ini ikannya itu kelihatan airnya jernih banget ya di sini ya wuhh mantep ini ada sawahnya nih ini cocok banget buat temen-temen yang tinggalnya di kota keren kita mendilajah alam ini ngeflok mendilajah alam alam Kabupaten Malang Oke sekarang kita coba muter lagi ya kita lihatkan apa kolam ikannya tadi temen-temen belum kelihatan ya coba kita lihatkan dari sini ini kita coba lihat kolam ikan iya ini adalah kolam ikannya di bawah ini bening banget ya luar biasa rek keren jadi disini itu dibuat seolah-olah nuansa Jepang temen-temen ya seolah-olah ya seolah-olah nuansa Jepang coba kita sekali lagi susur sungai ya ini tak ke sana dulu kita ambil dari bawah dulu ya turun dulu ini seolah-olah ini tiket masuknya hanya Rp5.000 temen-temen hanya Rp5.000 parkirnya cuma Rp2.000 parkir motor untuk review lengkap dari bawah temen-temen bisa melihat di Niko channel ya luar biasa temen-temen mantep Oke sekarang kita putar balik mengambil ke arah sini ya naik dulu putar pelan-pelan saja temen-temen santai saja mungkin belum pernah ada yang main drone di sini ya baru Mas Niko ini keren Halo teman-teman habis benar-benar pelan-pelan Oke kena sensor temen-temen jadi otomatis brick ya Oke kita putar balik saja oke temen-temen kita kembali dan kita landing ya videonya cukup sampai di sini saya gemetar ini tapi tidak segemetar tadi ya temen-temen ya sudah bisa terkontrol sekarang karena sudah sedikit memahami medan oke temen-temen terima kasih telah menyaksikan video kali ini dan buat temen-temen yang ingin wisata ke sini monggo silahkan murah banget cuma Rp5.000 saja mantep mantep-mantep sih terbangkan dari atas ya kita coba lihat dari atas itu seperti apa lihat ya di atas seperti apa kalau kita lihat dari sini kalau kita pakai mode normal untuk yang DJI PB ini ya itu memang baterainya awet menu ya ya paling 12 menitan lah ini kita coba lihat pakai dari atas ya temen-temen ya ada 9 menit lebih sekarang ini saya mau proses turun dulu kalau mode normal itu kayak kayak DJI Mavic temen-temen sport juga sama sih cuma lebih banter ini karena tambatan anginnya lebih sedikit kalau ini oke temen-temen cukup sekian ya video kita kali ini video mengenai wisata alam wisata air yang ada di Kabupaten Malang namanya adalah Umbulan Tanaka jadi buat temen-temen yang ingin ke sini monggo silahkan tiketnya murah cukup Rp5.000 saja kalau temen-temen ingin tahu review dari bawah silahkan temen-temen buka di channel saya satunya Niko Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam Niko Channel cekibros ya aku mendarat juga ya oke sip ini sudah mendarat ya temen-temen ya oke